Intro Di Jalan Melinjau II, Kompleks Johor Permai, Medan-Johor, Kota Medan Hal itu dikatakan Kabit Tumas Polda Sumatera Utara AKBP Tatan Dirisan Atmaja dalam pemaparannya di Pampolda Oknum dosen HDL dibawa ke Polda Sumatera Utara karena salah satu unggahan akun Facebooknya viral Hingga mengundang perdebatan hangat di warganet dan diruga menyampaikan ujaran kebencian Setelah tiga serangan bom bunuh diri di tempat ibadah di Surabaya Tulisan yang menyebutkan bahwa tiga bom gereja tersebut hanyalah pengalihan isu, skenario pengalihan sempurna, dan hashtag 2019 ganti presiden Namun setelah unggahannya menjadi viral, HDL yang memiliki pendidikan terakhir S2 langsung menutup akun Facebooknya Namun unggahan tersebut sudah selanjur di screenshot warganet dan dibagikan ke media daring Kepada penyidik, HDL mengaku merasa kecewa dengan pemerintah saat ini Semua kebutuhan mengalami kenaikan dan hal itu tidak sesuai janji pada saat kampanye 2014 Pelaku mengakui menulis status tersebut tanggal 12 Mei dan 13 Mei 2018 di rumahnya Karena telah meresahkan masyarakat, personil cyberkrim Polda Sumatera Utara yang melaporkan sendiri akun tersebut Sehingga ujaran kebencian yang dilakukan pelaku dapat diusut Polisi menyita barang bukti berupa satu buah telepon seluler iPhone 6S berwarna silver Satu buah SIM card, satu buah flash disk yang berisikan soft copy screenshot akun Facebook HDL Dan tiga lembar screenshot akun Facebook HDL Pelaku HDL disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 JO, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Dan perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati